Di tengah meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi di berbagai daerah, Satuan Polisi Lalu Lintas Satelantas Polres Kebumen tetap melakukan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi SIM, baik yang akan melakukan perpanjangan masa berlaku ataupun membuat SIM baru. Hanya saja jumlah pemohon SIM jauh menurun dibandingkan pada hari-hari sebelum COVID-19 melanda. Kedati begitu, usai lebaran ini sudah kembali meningkat. Hal itu disampaikan ke Satelantas Polres Kebumen melalui bintara urusan SIM Aibtu Kasimin Ari Parurwanto saat ditemui Kamis 4 Juni 2020 di kantor Satelantas Jalan HM Sarbini Mertokondo Kebumen. Terkait penerapan new normal di tengah wabah COVID-19, pihaknya mengatakan aturan baru yang diberlakukan adalah pembatasan jam pelayanan pengurusan SIM dimulai pukul 8 pagi hingga 12.30 siang. Kepada masyarakat yang datang untuk membuat SIM agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita untuk tempat duduk, tempat duduk kita atur dengan penyekatan tempat duduk yang tadinya satu tempat duduk 4 orang, sekarang kita berubah menjadi satu kursi panjang, hanya kita tempatnya 2 orang. Yang membawa teman pun suruh menunggu di luar tidak boleh masuk ke ruang tunggu. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.